Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyegelan Pulau B dan D reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini meninjau langsung penyegelan terhadap 932 bangunan dan ratusan hektare tanah ini. Pulau D menjadi pulau reklamasi yang telah disegel 3 kali sejak tahun 2014 oleh Gubernur DKI Jakarta yang berbeda. Sebanyak 300 personil Polisi Pamongkeraja dikerahkan dalam penyegelan yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap Pulau Reklamasi, yaitu Pulau B dan D. Seluruh bangunan dan tanah di pulau tersebut disegel karena dianggap ilegal atau tidak memiliki izin. Di Pulau D, sebanyak 932 bangunan terdiri dari 409 rumah dan 525 rukan disegel. Selain bangunan, pemerintah DKI Jakarta juga menyegel tanah seluas lebih dari 600 hektare. Gubernur DKI Jakarta meminta seluruh pengelola bangunan mengikuti aturan agar tidak disegel. Pemerintah DKI Jakarta rencananya akan menetak ulang kawasan yang disegel tersebut. Tidak hanya pulau reklamasi ini, namun juga seluruh pesisir Jakarta. Saya meminta kepada semuanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan ikuti peraturan, ikuti ketentuan, jangan dibalik. Jangan membangun dahulu baru mengurus izin. Menurut suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara, sebelum penyegelan yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan, pulau D sebenarnya pernah disegel dua kali. Penyegelan pertama dilakukan tahun 2014, karena saat itu pihak pengembang diminta mengurus izin mendirikan bangunan, namun tidak dipenuhi. Izin mendirikan bangunan yang tak juga kunjung dipenuhi oleh pengembang, membuat pulau D kembali disegel tahun 2016, di masa pemerintahan Gubernur Basuki Cahaya Purama atau AHOK. Setelah disegel, pulau reklamasi ini akan dijaga oleh Satwa PP selama beberapa hari ke depan. Jika setelah diaudit terbukti menyalahi aturan, ratusan bangunan ini akan dirobohkan dan ditata ulang oleh Pemprov DKI Jakarta.